Intro Selasa 12 Desember siang tadi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan 5 unit pesawat NC-212I buatan PT Dirgantara Indonesia ke TNI Angkatan Udara di Base Ops Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. 5 pesawat ini menjadi bagian dari 9 pesawat NC-212I yang dipesan ke Menterian Pertahanan di PT DI untuk TNI Angkatan Udara. 3 pesawat lainnya dijadwalkan terampung pada 2024 mendatang, sementara 1 unit sisanya pada 2025. Saudara-saudara sekalian, kita bangga karena pesawat ini adalah produk dari industri pertahanan kita. Dan memang sudah lama pesawat ini digunakan di negara kita. Mungkin ini produk pertama dari PT DI, saya kira. Saya masih ingat, saya sendiri sebagai Letnan 2, pernah menggunakan ataupun kami pernah dikerahkan pakai pesawat ini. Tahun 76, tahun 76 masuk di landasan rumput, di suatu kawasan. Dan pesawat ini pesawat yang tangguh, yang bandel, yang bisa dioperasikan di tempat-tempat yang sulit. Dan saya kira ini cocok untuk daerah kita. Dalam produksi NC-212I, tingkat komponen dalam negerinya mencapai 40%. Pesawat angkut ringan serba guna ini tidak hanya dimanfaatkan untuk latihan dan pengangkut pasukan, tapi juga untuk evakuasi medis udara, foto udara, modifikasi cuaca atau hujan buatan, dan juga pelatihan navigasi udara. Nantinya pesawat NC-212I akan memperkuat skuadron udara 4 wing, udara 2, landasan udara Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur, yang bisa mengangkut 28 penumpang hingga memuat beban sampai 3 ton. Pesawat ini juga dilengkapi dengan ramp door untuk mempermudah loading dan unloading muatan. Terima kasih.